Untuk menyiasati mahalnya sejumlah bahan pokok saat bulan puasa, warga pun putar otak. Mulai dari berburu paket sembako gratis hingga menyerbung operasi pasar murah. Saling dorong dan berdesak-desakan, antrian pembagian sembako di Balai RW 5 Kelurahan Jemur Wonosari, Surabaya tak terkendali. Ratusan warga rebutan mendapatkan paket sembako dari Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Mereka sudah tak sabar karena telah mengantri berjam-jam untuk memperoleh paket sembako yang berisi beras, minyak, goreng, dan mie instan. Pembagian sembako bersamaan dengan waktu Gubernur Hovifah Ziarah Makam di kawasan tersebut. Akibatnya Jalan Jemur Wonosari mengalami kemacetan karena diserbu warga. Warga menyerbu operasi pasar murah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Paket sembako yang dijual di operasi pasar murah ludes dalam 2 jam. Melonjaknya harga sejumlah bahan pokok saat bulan puasa, membuat warga berbondong-bondong mendatangi operasi pasar murah. Saksisinya itu antara Rp2.000-Rp5.000 per item. Harapannya Jendak Banca pasar murah ini diharapan masyarakat terbentuk. Karena menyerang, kebar menyerang. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Perdagangan dan Kooperasi, serta dilaksanakan di seluruh desa Kabupaten Demak. Tim Liputan MSCTV melaporkan. Terima kasih.